Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Novi dari kelas 4e dan sekarang saya mau melanjutkan untuk mencari nilai X2 di materi uji validasi nah untuk X2 ini sebenarnya sama masih sama rumusnya kayak kemarin nih pakai yang ini cuma bedanya itu kalau ini kan tinggal di kemarin makanya X1 nah tinggal diganti aja pakai F2 untuk apa namanya ininya nilai ini nilai X2 gitu baik kita langsung saja untuk mencari X2 yaitu sama dengan X2 Y2 nah rumusnya adalah sama dengan X2 nya dikali dengan Y yang masih sama sama kayak kemarin ininya ditarik aja biar kita habis itu setelah kita sudah dapat X2 Y kita tinggal cari X2 kuadratnya X2 kuadratnya sama dengan X2 nya dikali dengan X2 nya dikuadratkan nah jika sudah seperti ini kita coba aplikasikan di rumusnya hati-hati rumusnya harus dari yang maka tadinya X1 diganti dengan X2 ini Rxd masukkan rumusnya kuning sama dengan 15 dikali kalau kemarin kan X1 Y dikali dari Rxd nah, kalau ini kan yang membedakan X1 dengan X2 kan, kita cuma diganti rumusnya, kalau X1 dengan X2 dari X1 diganti menjadi X2, tapi kalau untuk fungsi Y nya nilai Y nya masih tetap sama Y dengan Y kawadrat itu masih tetap sama, pakenya itu-itu aja nah, kita di enter ini X, Y X2 nah, setelah kita sudah dapat nilai ini, yang di atasnya kita coba cari nilai yang ini sama dengan 15 dikali dengan ini X2 kawadrat dikurangi OX2 angkat 2 nah, setelah itu kita cari nilai ini sama dengan 15 dikali Y2 nya kemudian kemudian dikurangi dengan Y2 antara nah, setelah kita sudah dapatkan nilai yang di atas yang ini yang ini nah, sekarang kita coba mekalikan antara ini dengan ini sama dengan ini ini dikali ini ini kita keren tinggal kita di akarkan S, Y, F, T S, Y, F, T dari ini nah, sudah kita keren seperti ini tinggal kita ini kan akarnya sudah dapat nih tinggal hasil ini dibagi hasil ini sama dengan nilai ini dibagi sama nilai ini nah kita peroleh nilainya 5122 tinggal dikopi disini nah seperti itu cara untuk mencari nilai X2 di uji validitas atau mencari nilai RSC X2 terima kasih atas perhatiannya sampai disini saja video dari saya nanti kita akan lanjut di video untuk nilai RSC X2 Wassalamualaikum Wr. Wb